Sebagian bagusnya Islam seorang meninggalkan perkara yang sia-sia Nah hadirin Jadi perkara yang sia-sia itu Menunjukkan bahwa Kalau kata Imam Ghazali bahwa Dengan hadis ini Karena hitungan pahala dan dosa Sangat sensitif Ya Sayang Kalau hidup kita Cuma 60-70 tahun jadi perkara yang sia-sia Dari hadis ini yang pertama Kita bisa hati-hati dalam bertindak Karena hitungan pahala dan dosa sangat sensitif Coba perhatikan ibu-ibu sekalian Bapak-ibu sekalian Hitungan pahala ini sangat sensitif Bukan hanya pahala diberikan kepada Dan dosa diberikan kepada orang yang berbuatnya Dalam karena waktu yang lama Satu jam Ya setengah hari Bukan Hitungan pahala ini dan dosa sangat sensitif Hitungannya kapan? Setiap detik per detik Contoh perkara sia-sia Ini saya kasih contoh yang di luar Kebiasaan yang sia-sia Contohnya Tidur 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 malam hari tanpa adab-adab tidur Kita tidur malam hari berapa jam? Hah? Hampir delapan Enam sampai delapan Ini kalau tanpa adab-adab Tanpa doa-doa dari nabi Jawabannya apa? Sia-sia Berarti kalau umur kita Delapan puluh tahun Katakanlah umur kita Tujuh puluh sampai lapan puluh tahun Ini enam sampai lapan jam Hitungannya kan berarti Hidup kita sepertiga udah sia-sia Betul tidak? Enggak jadi pahala Enggak jadi keredoan Allah Seperti gak hidup kita Udah sia-sia itu Ya Tinggal dua per tiga Sisanya dua per tiga Untuk apa ini? Kalau dipakai Bekerja sepertiganya aja Bekerjanya tanpa adab juga Tidak sholat hajat Tidak berwudu Tidak berdoa dulu Pas mau berangkat kantornya Enggak ibadah juga di kantornya Dua per tiga tinggal Dikurangi sepertiga lagi Sepertiga Kerja tanpa Adab Adab dan ibadah Ini udah sia-sia Kehidupan kita yang Dua per tiganya Tinggal sepertiganya itu Nah Sepertiganya ini sholat paling Ngambil porsi berapa menit? Katakan lima menit Cuma 25 menit Sepertiganya dari dua lima menit itu berapa? 24 jam Delapan jamnya udah sia-sia Delapan jamnya lagi yang untuk kerja Sia-sia karena gak pake adab Dua per tiga udah sia-sia tuh Berapa jam berarti? 16 jam Sisa berapa jam? Sisa delapan jam Delapan jam diambil untuk sholat saja Katakanlah lima menit Ya Katakanlah lima menit untuk sholat Atau kita pake untuk sholat Begini Lima menit Ditambah lima menit Dengan yang sunnahnya Sepuluh menit Kali lima berarti lima puluh menit Oke lah Katakanlah satu jam Jadi dari delapan jam Ya Untuk sholat hanya satu jam Untuk ibadah ini Bayangin Dari tujuh puluh tahun Bapak Ibu Dari tujuh puluh lapan puluh tahun Yang bernilai cuma Gak ada sepertiganya itu Tapi kalau kita tidurnya berwuduk dulu Baca doa dulu Kita terlap Itu delapan jam tujuh jam Jadi nilai ibadah Bekerjanya ke kantor Kita berwuduk dulu Sholat hajat dulu Dua rokaat Munajat minta kepada Allah Apapun dia pekerjaannya Itu jadi apa Ibadah Sudah terselamatkan itu Dengan adab-adab Menghindarkan yang sia-sia Sudah terselamatkan Dua pertiga kehidupan kita Ya Dipakai nanti katakanlah Untuk ibadah sholat Dengan sunnah kobliyah Dan ba'diahnya Satu jam Tujuh jamnya ngapain Ada yang ke pasar Ada yang makan Ada yang minum Ada yang ke toilet Ada yang nyapu-nyapu Itu semua Kalau dipakai dengan adab-adab nabi Semuanya jadi Ibadah 100% 24 jam Kehidupan kita nilai ibadah Dengan hadis ini Tinggalkan perkara yang sia-sia Assalamualaikum Bersama Salih Sapa TV